Betran Beto Putra Onsu luapkan masalah dengan karya dan kreativitas 3 tahun sukses berkipra di dunia entertain, terutama tarik suara bukan hal yang mudah untuk seorang Betran Beto Putra Onsu yang kini mampu membesarkan namanya menjadi penyanyi muda yang terkenal berbagai halangan serta masa lalu pahit yang dialami Betran Beto menjadi batu sandungan untuk meraih kehidupan yang lebih baik dan kesuksesan hingga sekarang dipertemukan dengan keluarga Ruben Onsu melalui sebuah video yang viral saat itu dengan kemampuan vokal yang membuat terkesan di usianya yang sangat muda membuat Ruben Onsu dan Sarwenda ingin mengangkat Betran Beto menjadi bagian dari hidup mereka tak mudah setelah akhirnya tinggal bersama dengan The Onsu Family, berbagai masalah datang sini berganti terutama menyangkut hal yang berhubungan dengan sosial media tidak mudah untuk Betran Beto menghadapi haters yang menghujat putra kelahiran Manggare Nusa Tenggara Timur tersebut dengan dampingan kedua orang tua serta psikolog akhirnya Betran Beto mampu bangkit dan mengempaskan semua permasalahan dengan hati yang besar dan bijaksana konsisten dengan kemampuannya serta bakat yang tidak semua orang bisa memiliki nama Betran Beto pun kian melambung bahkan Betran Beto sendiri mempunyai fans khusus yang diberi nama BXB semakin bergembang seiring berjalannya waktu, tidak hanya lihai bernyanyi, dance maupun acting kini Betran Beto mampu menciptakan lagu sendiri serta untuk penyanyi lain hal tersebut terungkap dari sang ayah Ruben Onsu saat diwawancara Isambelalap Channel dia ada lagu curhatan tentang yang waktu dia drop sedrop-dropnya yang rame mengenai Instagram, mengenai ini, mengenai itu terus abis dari tahap itu dia sudah memulai menggang Instagram lagi akhirnya kan dia menelusuri-menelusuri dan rontok-rontok-rontok dan akhirnya dia menceritakan suasana hatinya ke dalam selembar kertas suasana hatinya dan selembar kertas itu mau dia kasih ke psikolog awalnya tapi kan menurut saya buat apa tapi sebenarnya mulut dia itu enggak berucap gitu jadi menurut dia itu bahasa hatinya dia jadi saya bendah ya kalau Onyu lagi kayak gitu ya memang harus ditempel terus karena kalau enggak dia akan terus rapuh ya kan anak-anak mudah lah karena saya pernah dalam posisi itu ungkap Ruben Onsu Ruben Onsu juga menegaskan agar Petran Peto menuangkan curhatannya ke dalam sebuah lagu maka jadilah berbagai lagu ciptaannya berdasarkan pengalaman hidup seorang Petran Peto selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati